Pemirsa pameran senjata tradisional 2018 resmi dibuka di Kota Padang, di Museum Aditya Warman oleh Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Pameran ini diikuti oleh 8 perwakilan museum di Sumatera dengan memajang 72 jenis koleksi senjata tradisional berusia ratusan tahun. Kegiatan pameran senjata tradisional se-Sumatera yang digelar di Museum Aditya Warman Kota Padang ini mengangkat tema Mendalami Budaya Memaknai Simbol Leluhur. Kegiatan ini diolah dengan pemberian cendera mata kepada 8 perwakilan museum dari berbagai provinsi di Sumatera oleh Kepala Dinas Kebudayaan Sumbar dan Kepala Museum. Dan dilanjutkan dengan penguntingan pita pembukaan pameran se-Sumatera senjata tradisional. Semua senjata dipamerkan mulai dari senjata tradisional berusia 150 tahun hingga 200 tahun dipajang di museum ini lengkap dengan data dan keterangannya. Sehingga membuat seceblah pengunjung bisa memahami identitas dari senjata tersebut, serta bisa menambah pengetahuan akan sejarah warisan budaya yang ada di Pulau Sumatera. Dalam pameran ini sebanyak 72 koleksi senjata tradisional dipajang di museum ini. Setelah koleksi berasal dari 8 museum yang ada di Sumatera. Diharapkan pameran ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya generasi muda tentang salah satu warisan turun-temurun yang kaya dengan nilai sejarah budaya dan estetika. Setelah itu juga diharapkan agar GITN ini dapat memberikan pemahaman perspektif bagi masyarakat, di mana Sumatera pernah mencapai kejayaan pada masanya. Banyak yang belum diketahui oleh masyarakat lain, jadi ini bisa menjadi tempat pelajaran perlainan. Yang paling menarik bagi Mbak Bila apa? Sebelumnya di Bapak Bila ada kandang-kandang perugian, bisa menarik dengan penampiannya, dan ini sama bagus. Pikir kita dalam bulan ini adalah sebanyak mungkin memberikan informasi secara meneluruh dari seluruh pelapisan dari TKSD, CMPSMA, dan seluruh Travel Hero yang ada, menjadikan musim ini salah satu destinasi wisata. Yang kedua, bagaimana membangun pemahaman ke musim itu ke tempat yang menjenuhkan. Itu tempat yang cukup mengasihkan untuk melihat hal-hal yang sebelumnya tidak diketahui dengan sebuah, yang mereka menjadi lebih cerdas dan terbentengi karakter budaya kita dari pemahaman-pemahaman globalisasi, dari arus, dari dunia luar, untuk anak-anak yang terima kasih banyak.